Pemirsa dua pengurus KONI Banjarmasin periode 2014-2018 menjadi pesakitan di pengadilan tipikor Banjarmasin terkait dugaan kasus korupsi dan nahibah dari Pemko senilai 2 miliar rupiah lebih. Sidang perdana dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum digelar Rabu kemarin. Sidang perdana dugaan kasus korupsi dan nahibah KONI Kota Banjarmasin mendudukan dua pengurus KONI Banjarmasin periode 2014-2018 yakni Jumadri Masrun dan Widarta Rahman mantan ketua dan sekretaris KONI Banjarmasin di pengadilan tipikor Banjarmasin Rabu Siang. Sidang dengan agenda dakwaan yang dibacakan Jaksa M. Irwan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Jamser Siman Juntak mendakwa keduanya melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya didakwa telah menyebabkan kerugian negara yang ditaksir senilai 2 miliar rupiah lebih. Kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKB itu sebesar 2,1 rupiah. Ini tidak tuan apa bang keduanya nih? Intinya sebagai petani mahibah yang berseberdaya di Jaksa Penuntut Umum di Kota Banjarmasin dalam penggunaannya ternyata berdasarkan aset peninggungan ada penggunaan yang tidak sesuai dengan CHD kemudian dalam melakukan pertanggung jawaban juga melengkapi dokumen-dokumen pertanggung jawaban yang tidak benar-benar. Menurut kuasa hukum terdakwa, pihaknya sengaja tidak melakukan eksepsi terhadap kedua kliennya karena proses persidangan sudah sesuai ketentuan. Domen untuk eksepsi itu kan terbatas. Yang pertama menyangkut identitas kemudian urut-urutan dari ketatwa yang kedua tentang keluarsa perkara yang ketiga tentang medisim pindem terus yang keempat yang masuk dalam wilayah yang bisa kita kritis di dalam eksepsi itu adalah menyangkut koenangan mengadil. Karena koenangan mengadil untuk wilayah Kalimantan selatan ini ada pada tindak-tindak korupsi di Bajarmasin sehingga tidak ada hal-hal yang seprinsip yang untuk kita melakukan eksepsi itu pada minggu depan kita sudah masuk pada tahap konfigurian. Rencananya sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.